Grafik kasus virus corona secara global masih terus mengalami peningkatan. Sejumlah negara di dunia masih melaporkan kasus baru infeksi COVID-19 di wilayahnya. Berdasarkan data real-time dari situs World Matters pada Senin 13 September 2021, total kasus infeksi COVID-19 di dunia tercatat 225,4 juta. Dari jumlah tersebut, 202 juta orang sembuh dan 4,6 juta orang meninggal dunia. Data terakhir menunjukkan Indonesia menempati urutan ke-13 sebagai negara dengan kasus terbanyak. Dilansir dari News18, Ibu Kota India Delhi mencatat ada penambahan 36 kasus baru COVID-19 pada Kamis 9 September 2021 dan Jumat 10 September 2021. Delhi mengalami kekhawatiran saat mengalami gelombang kedua pandemi COVID-19 pada Mei 2021. Namun jumlah kasus harian serta kematian telah menunjukkan tren penurunan dan angka kasus positif juga berkurang dalam beberapa minggu terakhir. Terlepas dari penurunan kasus harian, para pejabat setempat memperingatkan orang-orang bahwa kemungkinan gelombang ketiga pandemi COVID-19 cukup nyata. Pemerintah juga mempersiapkan upaya untuk memerangi COVID-19. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan infrastruktur medis. Ada 37.000 tempat tidur yang diprioritaskan untuk pasien COVID-19 sebagai bagian dari upaya antisipasi terjadinya gelombang ketiga. Dikutip dari NHK News, pada minggu 12 September 2021, Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Nishimura Yasutoshi mengatakan jumlah kasus baru COVID-19 mengalami penurunan. Akan tetapi jumlah pasien dengan gejala serius tetap di atas 2.000 pasien. Pemerintah berencana untuk meningkatkan sistem medis melalui langkah-langkah seperti mengamankan lebih banyak tempat tidur rumah sakit untuk pasien virus corona. Tujuannya untuk mendirikan lebih banyak fasilitas sehingga pasien COVID-19 dapat menerima perawatan, termasuk pemberian oksigen. Pemerintah akan mendesak warga untuk menahan diri melakukan perjalanan yang melintasi perbatasan prefektur saat dua hari libur nasional pada pekan depan. Nishimura mengatakan lebih dari 50% penduduk Jepang telah menerima dua suntikan vaksin virus corona. Pemerintah Jepang akan terus mendorong vaksinasi, bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga dapat mencabut keadaan darurat pada akhir bulan ini sesuai yang direncanakan. Sementara itu, masa keadaan darurat di beberapa wilayah seperti Tokyo, Osaka, dan 19 prefektur di Jepang akan diperpanjang pada hari ini hingga akhir September 2021. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.